Halo, hari ini saya akan melakukan pruning atau biasa kita sebut dengan menghilangkan daun-daun kuning yang berada dalam tanaman. Apa fungsi menghilangkan daun-daun yang sudah kering pada tanaman? Sebenarnya, biasanya kalau kita menanam itu rata-rata, kita merasa tidak mau mengambil tanaman yang sudah kuning. Karena sayang kalau kita lihat ya, apalagi sejenis tanaman monstera dan lain-lain. Tapi sekali ini akan saya contohkan pada tanaman stroberi. Mengapa tanaman yang kuning ini harus dihilangkan atau dibuang? Karena kalau tidak dihilangkan, akan menghambat nutrisi bagi tanaman yang lain. Dan menyebabkan kematian untuk seluruh tanaman. Daripada seluruh tanaman yang mati, lebih baik kita buang 1-2 buah daunnya sehingga nutrisi bisa diberhentikan untuk tanaman yang sudah menguning. Dan bisa diseluruhkan kepada tanaman yang lebih membutuhkan. Jadi kalau kita melakukan pruning itu kapan sebaiknya? Nah, sebaiknya kita melakukan pruning itu paling tepat adalah ketika melihat daun sudah menguning atau tangga yang sudah coklat ataupun sudah layu. Kalau kita sudah siram 1-2 hari, kemudian tidak ada perubahan yang lebih baik kita lakukan itu adalah untuk memotong bagian-bagian yang kuning tersebut. Sehingga nutrisi bisa diseluruhkan untuk tanaman yang lain. Baik, kali ini akan saya contohkan pruning atau menghilangkan tanaman atau daun-daun kering pada tanaman stroberi. Baik, mari saksikan. Ini adalah tanaman stroberi yang akan kita lakukan pruning. Kalau dilihat ini kan warnanya hijau-hijau. Sementara ini sudah sedikit mengorange. Ini lebih baik kita buang saja. Dan langkainya juga dilihat. Karena tanaman kuni tidak mungkin kembali ke warna hijau kembali. Jadi, dulu kita buang saja dibanding seluruh tanaman yang mati. Di sini juga bisa dilihat. Masih hijau. Ini sudah sobek dan batangnya sudah kuning. Ini lebih baik kita buang saja. Untuk menyelamatkan seluruh tanaman. Ini ada anakannya. Ini ada anakannya. Baik. Yang kita lakukan adalah memotong satu, dua, tiga daun ini. Ini kita gunakan untuk memotong tanaman. Kita potong seperti dilihat. Kita potong sampai benar-benar ke ujung. Satu, 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 tiga daun ini sudah kuning. Yang tidak bisa diselamatkan lagi ya. Dan kemudian kita ke batang kedua. Ini sudah sobek. Nah, sepertinya sudah mau mati juga. Kita gunting. Kita jangkirkan dulu. Kalangan yang mana tetapnya ke gunting juga. Ini daun yang kedua. Ini daun yang pertama tadi. Ini daun yang ketiga. Oke, sudah dilihat. Tinggal tanaman yang hijau saja. Ini sudah ada anapannya. Jadi, ketika tanaman dipotong. Tanaman yang dipotong. Nanti saya akan berhenti. Dan akan dilanjutkan untuk tanaman yang baru. Semoga mereka akan tumbuh subur. Emang sebenarnya sayang. Untuk beberapa orang. Memotong tanaman yang sedang subut-subutnya. Lebih dilanjutkan dia mati. Sebetulnya lebih baik kita selamatkan saja. Dan untuk tanaman ini. Kalau lihat sekilas. Kelihatan berbeda warnanya. Antara yang ini hijau. Dan yang ini sudah menguning. Jadi, ada dua. Satu. Dua. Dan tanaman yang juga tidak akan kembali hijau. Jadi, lebih baik kita potong saja. Kita potong sampai ke bagian ujung. Satu. Ini dia. Sudah kuning. Ini juga sudah ada ciri-ciri. Nomor coklat. Tidak mungkin kembali ke hijau. Ini terakhir. Kita akan membong yang ini. Indangnya sudah kuning. Kita cari yang paling ujung. Kita potong yang ini. Kita singkirkan sedikit. Dan kita potong. Bismillah. Sepertinya ini juga akan saya potong. Karena sudah menguninnya sedikit layu juga. Ada. Sepertinya. Karena tidak akan kembali ke hijau. Oke. Ini terakhir. Oke. Ini hasil curving kita. satu daun kemudian kemudian satu daun seperti sarang lapar-lapar empat lima enam tujuh ini lihat ini cc daunnya sudah kuning ini sudah berbola-bola ini sudah rusak batang daunnya sudah muning batang sudah rusak daunnya sudah muning belakangnya juga sudah tidak terlihat begitu subur ini cc batang ini dia hasil dari bruning kita tadi tinggal beberapa batang saja tapi tidak apa-apa nanti mereka akan tumbuh lebat dan lebih sehat dibandingkan yang ini karena anak-anaknya juga sudah mau tumbuh seperti ini lihat ini kita doakan semoga cepat tumbuh ini juga ini sedikit lebih rimbun tangkai tangkainya dibiarkan saja karena biasanya akan tumbuh calon tanaman baru seperti yang ini ini i-tic cara memperbunyai tangkainya saya Haha ini kaya pak yang seperti ini nanti akan membentuk daun nanti ada di youtube lembun lembun kaya pak lannya itu seperti ini jadi nanti kalau sudah besar baru ini saya potong ini nanti akan jadi satu jalap tanaman baru dan untuk teman-teman yang ingin menanam tanaman stroperi itu tidak perlu dari biji kalau kalian sudah punya satu tanaman itu kalian bisa berbanyak dari satu tanaman itu dari lekukan-lekukan seperti ini ini dia tanaman stroperi yang saya dapatkan dari indukannya kalau kalian mau membuat tanaman stroperi itu mudah dari tanaman stroperi kalian yang memiliki lekukan seperti ini itu tinggal kalian tunggu beberapa hari ujungnya pada bagian ujung maaf sedikit blur pada bagian ujungnya ujung tanaman ini pada bagian ujung tanaman ini ini kalian tunggu berapa hari kemudian kalian tinggal taruh saja di tanah seperti itu dan kalian tunggu baru kalian potong ini bagian sini dan mereka akan tumbuh subur jadi sekarang jadi sekarang kita biarkan saja tanaman yang menjuntai nanti kalau sudah maksudnya baru kita potong kalau saya tidak ada takaran yang penting tanamannya kira-kira bisa hidup baik saya contohkan saja bagaimana bagaimana cara menanam stroberi ini jika dia berbentuk seperti ini ini ada contoh tanah yang kosong campur dengan kompos sekam kayu dan lain-lain boleh kita basahi dulu biar ini dia tangannya sedikit basah oke sekiranya sudah cukup basah itu kita boleh buat lubang manual saja seperti ini buat lubang secukupnya masukkan lemah-lembang secukupnya letakkan saja di atas seperti ini masukkan lubang dan dipepetkan sedikit-sedikit di bagian bawahnya jadi cara saya memperbanyak stroberi ini cukup dari satu tanaman yang sudah ada node seperti tadi Anda lekukan saya taruh saja seperti ini nanti kalau daun yang ini sudah tumbuh lebat seperti yang lain itu saya potong pada bagian sini sehingga terbentuk satu tanaman baru yang lainnya juga merupakan hasil potong lihat ya ini hasil potong semua ada yang mati biasa kalau dalam pembuatan itu ada satu dua tanaman yang mati tapi tanaman saya awalnya cuma tiga sekarang sudah jadi hampir berapa saya tidak tahu itu ada beberapa banyak di atas oke saya rasa cukup sekian video saya kali ini tentang pruning kemudian alasan mengapa kita harus melakukan pruning dan terakhir itu juga cara memperbanyak tanaman stroberi sebenarnya yang memperbanyak tanaman stroberi itu tadi di luar keinginan saya karena saya lihat sudah ada bagian yang bisa diperbanyak ya akhirnya saya perbanyak demikian video saya kalau ada kesalahan saya mohon maaf bagi yang suka atau ada yang masukkan lain video apa yang harus dibuat silahkan tinggalkan komen ya bye